Intro Siap gabung persija, Maciej Gajos sudah tiba di Jakarta dan disambut Jakmania di bandara Maciej Gajos sudah tiba di Indonesia Fotonya di bandara internasional Soekarno-Hatta bersama agen Feras Ali dan beberapa Jakmania beredar di media sosial Seperti yang dipantau metro dari akun Twitter Techways Tampak Maciej Gajos berfoto bersama Feras Ali dan 5 orang lainnya Yang salah satu diantaranya mengenakan emblem persija Jakarta Dalam foto tersebut, terlihat Maciej Gajos memegang sebuah kotak berisi seragam persija Sayangnya persija sendiri belum memberikan keterangan resmi soal kedatangan Maciej Gajos Belum diketahui juga apakah Maciej Gajos akan benar-benar bergabung dengan macan kemayoran atau tidak Yang pasti, persija saat ini masih memiliki tiga slot pemain asing Satu diantaranya adalah slot pemain asing Asia Tenggara BRI Liga 1 pakai format Championship Series Thomas Doll ungkap sisi positif dan negatif Pelatih persija Jakarta, Thomas Doll Menyambut antusias BRI Liga 1 2023-2024 yang menggunakan format Championship Series Namun, Thomas Doll menilai format itu juga memiliki konsekuensi BRI Liga 1 musim ini menggunakan format Championship Series Format tersebut membuat perjalanan musim ini menjadi sedikit lebih panjang Pelatih Thomas Doll menyebut, sisi negatif format Championship Series pada BRI Liga 1 2023-2024 adalah merugikan klub Contohnya, tim yang memuncaki kelas semen akhir musim reguler belum tentu menjadi juara Pelatih Thomas Doll juga penasaran melihat klub yang mampu menjuarai musim ini Namun, segala kemungkinan bisa terjadi karena perjalanan musim 2023-2024 masih panjang Imbang lawan Persikabo 1973 Winger persija frustrasi susah cetak gol Persija Jakarta kembali meraih hasil imbang di BRI Liga 1 2023-2024 Kali ini, persija imbang 0-0 saat tandang ke markas Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023 Nihil gol membuat winger persija Firza Andika frustrasi Dia merasa hasil imbang sangat mengecewakan Selama pertandingan berlangsung, persija dan persikabo saling jual beli serangan Namun hingga berakhir pada menit ke-93, kedua tim gagal mencetak gol Firza menjelaskan bahwa macan kemayoran masih perlu waktu lagi untuk bisa menyempurnakan daya gedor tim Walaupun bermain kurang baik, mantan pemain persikabo itu bersyukur karena masih bisa membawa pulang satu poin Menangis karena Persib gagal menang, back ex persija kini ucapkan terima kasih setelah raup banjir dukungan Mantan back persija, Rezaldi Ehanusa jadi sorotan setelah menangis di ruang ganti Setelah Persib hanya meraih hasil imbang di pertandingan Liga 1 melawan Arema FC akhir pekan kemarin Bule, sapaan akrab Rezaldi Ehanusa, diketahui kecewa dan menangis setelah Persib ditahan imbang Arema di Stadion Iwayandipta Di Anyar, Bali pada tanggal 7 Juli kemarin Kesedihan itu diumbar Bule di Instagram pribadinya Tetapi kini setelah merauk banyak dukungan, ia mengucapkan terima kasih Sebelumnya diwartakan Rezaldi, yang bermain di posisi back kiri Mengekspresikan kesedihan di Instagram setelah Persib ditahan imbang Arema FC Persija terusir dari SUGBK lawan Bayangkara FC di BRI Liga 1, Thomas Dolpasra Pelati Persija Jakarta, Thomas Dolpasra timnya tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Saat melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024, Minggu 16-7 Persija harus terusir dari SUGBK lantaran dalam waktu yang bersamaan venue berkapasitas 77.193 tempat duduk itu akan dipakai partai Nasdem untuk acara penguatan pemenangan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Baca Pres Alhasil, Persija akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Venue berkapasitas 33.000 tempat duduk itu selalu jadi alternatif macan kemayoran jika tidak bisa memakai SUGBK Duel kontra Bayangkara FC merupakan laga kandang kedua Persija di BRI Liga 1 musim ini Pertandingan home pertama dijalani macan kemayoran dengan menjamu PSM Makassar di SUGBK, Senin 3-7 Imbang lawan Persikabo, Thomas Doll sangat tidak suka lihat permainan Persija Doll tidak ragu menilai bahwa pemainnya terlalu banyak melakukan kesalahan teknis Persija Jakarta kembali mendapatkan sebiji poin saja pada pekan kedua Liga 1 2023-24 melawan Persikabo 1973, Minggu 9-7 malam WIP di Stadion Pakansari Laga tersebut tuntas dengan kedudukan 0-0, macan kemayoran hanya mengerahkan dua pemain asing yakni Rio Matsumura dan Simic Hasil ini tidak menyenangkan untuk pelatih Thomas Doll, apalagi bagaimana timnya bermain Pekan pembuka lalu, Persija memang imbang 1-1 ketika menjamu juara bertahan PSM Makassar 3 poin jadi target pada pekan kedua ini, tapi segala usaha Persija dinilai kurang Thomas Doll beberkan penyebab Marco Simic belum nyetel dengan Persija Jakarta Penampilan Marco Simic bersama Persija Jakarta di lagak comebacknya di Liga 1 2023-24 terbilang mengecewakan Sebab striker asal Kroasia itu sama sekali tak mencetak gol atau memberikan dampak positif di lini depan Persija Banyak yang melihat Simic seperti belum menyatu dengan permainan Persija Padahal seharusnya dengan pengalaman Simic yang dulunya adalah pemain Persija Ia diharapkan bisa langsung nyetel dengan permainan macan kemayoran Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mencoba memberikan pendapatnya Bagi Doll, wajar jika Simic tampak kesulitan karena ia baru bergabung dengan Persija setelah lama tak bermain untuk klub tersebut Jadi, menurut Doll, Marco Simic masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya di Persija Hasil Persikabo 1973 vs Persija Jakarta BRI Liga 1 2023-2024 pekan 2 menghadirkan duel Persikabo 1973 vs Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Cibinong Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023, laga ini berakhir dengan skor 0-0 Persikabo vs Persija berjalan alot sejak awal babak pertama Sejumlah peluang pun didapat kedua tim Namun, tak ada gol yang tercipta sepanjang 2x45 menit Berkat hasil ini, Persikabo meraih poin pertama mereka di musim ini dan kini menempati peringkat 16 Sementara itu, Persija menduduki posisi 11 dengan poin 2 Ada gol yang tercipta dari kedua tim hingga peluit panjang berbunyi Skor imbang 0-0 pun menjadi hasil akhir dari pertandingan ini